Halo kembali lagi di Supermams Supermams kali ini kita akan membuat resep martabak kornet Berikut bahan-bahannya Oke mams kita buat isi yang martabaknya dulu ya Kita masukkan kornet Nah kornetnya dikeluarkan dulu mams dari kalian Lalu kita masukkan daun bawang yang sudah diiris kecil-kecil Selanjutnya kita masukkan tiga butir telur mams Nah masukkan Untuk biar lengket ya isiannya Atau sesuai selera aja mams punya stok telurnya di rumah bapak Nah setelah telur dimasukkan kita kasih lada bubuk secukupnya Lalu kita aduk-aduk Kita campurkan Jadi satu ya mams Semua isiannya Aduh Aduh Oke mams kita langsung buat martabaknya Oke mams kita ambil kulit martabaknya Lalu kita masukkan isiannya Ini tadi sudah dibuat ya Isi sesuai selera Mau sebanyak apa Yang penting martabaknya bisa dilipat nanti Kalau sudah Kita tutup kotak ini Kalian pakai tepung keriku yang sudah dibasahi Lalu Nah Nah gini ya mams ya Jadi kotak-kotak kayak gini Usahakan serapi mungkin Biar tampilannya tetap cantik Oke mams Minyaknya sudah panas Kita langsung masukkan martabaknya ya Dikoreng satu persatu Masukkan hati-hati mams Jangan sampai kenak minyak tangannya Ingat minyaknya yang banyak mams Biar matang nih martabaknya menyeluruh ya Rata Oke mams Udah jadi nih resep martabak kornet kita Mudah bukan buatnya? Mams bisa coba di rumah loh Oh ya Next kita buat apa lagi ya? Tulis di kolom komentar Sampai jumpa